Seorang anggota DPRD Jember dinyatakan terpapar COVID-19 sehingga sidang paripurna terpaksa ditunda. Akibatnya semua anggota Dewan langsung ditesweb secara dadakan termasuk para jurnalis yang sering meliput di gedung Dewan. Sidang paripurna dengan agenda pandangan fraksi tentang nota pengantar LPP APBD 2020 di gedung DPRD Jember ini terpaksa ditunda karena salah satu anggota Dewan diketahui terpapar COVID-19. Para petugas kesehatan langsung melakukan tesweb dadakan terhadap seluruh anggota Dewan, sekretaris Dewan, serta para jurnalis yang sering meliput kegiatan legislatif. Ketua DPRD Jember, Itkon Syauki, membenarkan bahwa ada salah satu anggotanya yang terinfeksi COVID-19 dan informasi tersebut baru diterima pada pagi hari tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oleh sebab itu, pihaknya langsung membatalkan sidang paripurna serta melakukan sweb untuk mencegah terus meluasnya penyebaran COVID-19. DPRD Jember, Itkon Syauki, membatalkan sidang paripurna karena itu pimpinan membesarkan pertama rapat paripurna ini dikendal dan akan bisa kekauan uang dan kedua kegiatan kegiatan DPRD ini untuk sementara dikendalakan habis ini mau disemprot disinfektan di seluruh betul Sampai hari Senin nanti sambil kita melihat perkembangan progres yang ada nanti ya kasih pemeriksaan Setelah kejadian ini, gedung DPRD akan di lockdown selama beberapa hari ke depan sambil menunggu hasil sweb Itkon meminta kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, ataupun hand sanitizer menjaga jarak serta mensukseskan program vaksinasi COVID-19 Dari Jembar, DKAJ Jembar 1 TV melaporkan